Intro Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami di Campus Corner Mahasiswa Prodi D4, pengelolaan perhotelan Udinus, juara kompetisi tingkat nasional Oke Aldu kita lanjutkan tadi, MICE, MICE, itu apa sih? MICE ya, MICE mungkin orang awam masih belum tahu nih ada apa aja sih di MICE itu Itu sebenarnya sebuah singkatan Kak Oh singkatan Ada Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition Oke Makanya diambil urutupannya jadi MICE Jadi MICE, biar singkat lah ya Dan disitu tuh yang kami buat itu salah satu event berupa program dari rangkaian program itu adep ulang tahun ke Tersmarang Oke, jadi dalam rangkaan ulang tahun Eventnya tuh itu, gitu loh gomnya Kan seperti kalau kita parektor tuh harus punya gomnya gitu ya Iya bener dong Kalo bikin produk itu sama seperti Udinus gitu Oke Yang gomnya itu ulang tahun Kota Semarang yang kolaborasi UMKM bersama dengan rekanannya lain seperti itu Oh kan jadi mau ngangkat UMKM gitu ya? Yes, betul sekali Itu unique selling point jadinya Oke, makanya jadi juara karena mengangkat UMKM Iya nggak? Salah satu poinnya iya Salah satu poin ya Karena kan banyak poin yang membuat kalian menjadi juara gitu Gitu Oke, Hani kalo nama bisnis yang anda dan tim anda buat itu apa? Itu namanya The Keeper Semarang Apa? The Keeper Semarang The Keeper The Keeper? Sang menjaga Sang menjaga Sang menjaga Kenapa namanya The Keeper? Apa yang membuat kamu dan tim kamu memilih nama itu gitu? Karena itu kan namanya penjaga ya Dan kita milih penjaga Semarang Soalnya di Semarang itu kan jadi ibu kotanya Jawa Tengah Iya Nah kan kayak cagaknya Jawa Tengah gitu kan Jadi kita milihnya The Keeper Semarang Oke jadi seperti itu Itu berarti kalo milih nama ini ya Kalian rapat gitu ya berarti kayak ya Berarti itu Hani milih nama sendiri gitu Kita harus zoom, kita harus meeting gitu ya Luar biasa harus zoom, harus meeting Kenyari yang terbaik, oke kita pake Meeting sebenarnya loh kan meeting Jangan mau kalah sama Tusan Tusan yang lain meeting juga Oke meeting juga Kita meeting supaya matang persiapannya Oke Niko kalo idenya tadi nama idenya itu apa? Dan akan direalisasikan ga ini kira-kira? Kalo masalah yang seperti itu emang engga Sebenernya apa namanya engga Cuma kalo bisa itu syukur-syukur Jadi ada kemungkinan ya bisa lah ya Ya kalo memang ada kemungkinan untuk terrealisasikan Ya di realisasikan ya Why not gitu ya Buat pengalaman juga gitu ya Satu itu yang kedua kan juga sesuai dengan program Pengelolaan Perhotelan Maes kan juga satu Juga masuk di Kulung loh itu loh ternyata Oh iya Dalam satu mata kuliah tuh ada penang maes Oh iya emang ada ya maes Jadi sudah masuk basic juga nih kita nih disitu Pengetahuan umumnya Luar biasa juara satu loh nih Ken Ini menurut kamu gimana nih nih Ken Dengan prestasi ini nih Mahasiswa pengelolaan Perhotelan Udinis Oke Mungkin yang pertama saya appreciate banget ya Sama usahanya dari temen-temen semuanya Dari Perhotelan yang bisa juara satu tingkat nasional Luar biasa loh apalagi tadi Baru pertama kali ikut lomba yang kayak ginian gitu Iya betul Jadi kalian memang prestasinya keren banget Dan semoga bisa jadi motivasi buat temen-temen calon Udinisian semuanya sih Gitu Nah biasanya nih nih Ken Kalau mahasiswa berprestasi di Udinis Kan pasti Udinis memberikan dukungan Oh harus Harus ya wajib ya Ini dukungan dari Udinisnya seperti apa nih Ken? Oke Jadi memang kalau dari Udinis sendiri Kita tuh sangat appreciate kepada temen-temen semuanya yang berprestasi Prestasinya pun gak cuman di bidang akademik aja Non akademik pun bisa gitu Mereka bisa mendapatkan dukungan berupa beasiswa Kayak gitu Jadi nanti temen-temen juga ada change buat mendapatkan beasiswa juga pastinya gitu Bisa didiskusikan dengan Bersambung beasiswa ya Iya Bersambung beasiswa sih biasanya Dengan Pak Rindra gitu Karena kita pasti akan mendukung temen-temen semuanya yang sudah berprestasi di Udinis Paling juga udah pada tau ini pasti Iya dong Udinisian yang baik Udinisian yang baik gitu Tuh katanya Oke Nah ini Ken ini kan masih di PMB nih Iya Nah ini gimana sih caranya mencari bibit-bibit unggul nih dari mulai PMB gitu Oke Kalau dari tim PMB sendiri kita pada awalnya memang screening ya Jadi di jalur PMDK itu kan memang kita pakai nilai rapot Kemudian temen-temen yang punya prestasi mungkin kayak si Niko Iya Niko ini kan dulu daftar di PMDK ya Iya Nah bisa melampirkan dari sertifikat kejuaraan juga Maka dari situ kita tetep pantau juga temen-temen semuanya sampai mereka bisa berprestasi Jadi nanti kalau sudah jadi mahasiswapun pasti dari dosen akan membimbing mereka Karena mereka ada potensi untuk menjadi lebih baik kan seperti itu Oke berarti yang sebelumnya berprestasi bisa lebih berprestasi Iya pasti Yang sebelumnya belum berprestasi juga diajak untuk berprestasi Harus dong Iya Kalau Udinus memang mahasiswapun banyak yang berprestasi ya Banyak nih kalau saya di Kampus Corner gitu isinya mahasiswa prestasi Sudah biasa kalau di Udinus gitu Keren-keren ya Yang katanya nasional, internasional bahkan kayak gitu Iya Nah ini Aldo boleh diceritain dong ide bisnisnya waktu di lomba kemarin itu apa sih seperti apa gitu Jadi ide bisnisnya itu lebih mengarah satu lagi yang kita pakai lagi itu MICE ya Sebuah event besar Yang tentunya itu ada bahasa dan ada pakelaran musik disitu Musiknya itu apa Artisnya pun artis lokal kita mengangkatnya Oke jadi memang mengangkat kearifan lokal ya Kearifan lokal itu harus ditunjukkan Karena apa Kita tuh kalau yang teman-teman mungkin ya baru tahu nih ada yang namanya Penta Helix nih Itu kan ada berapa faktor pendukung dan situ kita melipatkan semua termasuk UMKM Pendidikannya apa ya dari Udinus kita ini Situ Dan dalamnya itu ada bazar makanannya dari produk-produk lokal Dan kami juga membuat produk kecil Proyek transaksi Proyek transaksinya kita punya loh Apa Namanya itu keping Keping Ih lucu ya Itu produk khusus dari sejarah Jawa Kalau kita sejarah Jawa kan itu beberapa keping dulu tuh Iya ya benar Nah itu kita buat mengangkat dari itu juga tuh Jadi produk lokalnya kita angkat dengan model yang modern Oke nyampe segitunya ya berarti sampai detail gitu ya Iya Nyampe keping itu lucu loh yang kepingnya itu Ya itu balik lagi karena kita konsultasi dengan dosen kami Oke berarti selalu didampingin terus ya sama dosennya Iya Jadi Pak Ize ini kita sistemnya adalah konsultasi Oke Dan kita kerjasama di situ Tukar pikir dan muncullah ide tersebut sampai final Seperti itu Luar biasa sampai menang gitu loh Iya Niko kalau menurut kamu nih seberapa nih tingkat kesulitannya nih membuat sebuah ide bisnis perhotelan Kalau dibilang sulit kesulit Ya itu Karena kita kan bertiga Ini prosesnya kan bekerja sama ya Jadi kita punya otak tuh yang berbeda-beda Iya benar idenya beda-beda gimana bisa Nah ya itu kesulitannya Tapi syukurnya adalah kita tuh mau masih bisa komunikasi Komunikasi dan konsultasi ke dosen Dosen Jadi dengan adanya konsultasi dan kerjasama tim Ya kita bisa Akhirnya ide tersebut Kita bisa Pus Oke Seperti itu ternyata gitu ya Mbah Hany ya Gitu ya kan kelompok ini bertiga satu tim Ini kan tiga orang berarti ya ini tiga orang satu tim ini Ini bisa menyatukan ide-idenya seperti itu ini luar biasa banget loh Biasanya kan bertiga gitu Ada yang kekeh ya harus ide aku yang dipakai Cek cok pasti ada dong Cek cok pasti ada ya Cek cok gak? Oh ya cek cok Cuma kan Beli lagi kita kan sudah komitmen di awal Iya Dan dengan pembimbingan dari dosen itu dari Pak Iza itu Ya kita Oke kita ambil yang terbaik 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 Hasilnya ya produk kita yang kita lombakan itu Oke jadi ini selama menuju lomba tadi ini ya selain cek cok yang semuanya Ini ada masalah apa lagi sih? Pasti kan ada masalah-masalah dong? Pasti Pasti ini kira-kira masalahnya apa aja tapi kita akan lanjutkan setelah judah berikut ini Ya pemerintah jangan kemana-mana kami akan kembali untuk Anda usai judah berikut Terima kasih Terima kasih